Alasan terbanyak yang ketiga dari seseorang yang berselingkuh adalah katanya merasa tidak dianggap sama pasangannya yang sekarang. Ya katanya dia tidak dihargai atau misalnya tidak dilihat keberadaannya sehingga membuat dia mencoba mencari pelarian. Sebenernya gak direncanain sih mau selingkuh, gak direncanain juga suka sama orang lain. Tapi kemudian berada dalam satu situasi yang justru membuat seseorang ini suka pada orang lain. Hai Sobat DRV, apa kabar? Aku Indah Sudari dan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sebenernya cukup sensitif untuk sebagian besar orang. Ya kali ini kita akan membahas tentang perselingkuhan dan lebih tepatnya apa sih sebenernya alasan dibalik seseorang berselingkuh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika oleh ahli psikologi pada tahun 2019 setidaknya ada 8 alasan utama kenapa sih seseorang berselingkuh. Penelitian ini dilakukan kepada orang-orang yang pernah melakukan perselingkuhan di dalam hubungannya. Dan alasan yang pertama adalah sudah tidak cinta lagi. Nah alasan terbanyak yang dikatakan oleh para responden adalah karena mereka sudah kehilangan rasa cintanya. Mereka sudah tidak bisa menemukan lagi kasih sayang atau rasa menggebu-gebu dalam cinta bersama dengan pasangannya. Atau bahkan mereka juga justru merasakan cinta yang lebih besar terhadap si selingkuhannya. Alasan terbanyak yang kedua adalah mencari variasi. Ketika seseorang sudah menjalin hubungan yang cukup lama dengan orang lain wajar kalau misalnya ada rasa jenuh, bosan atau merasa kok kayaknya hubungannya gini-gini aja ya. Kemudian seseorang akan mencari jalan pintas alih-alih untuk mencari variasi dalam hubungannya. Supaya rasa menggebu-gebu dan juga sparkle itu muncul lagi. Sehingga hubungan cinta yang tadi terasa membosankan, terasa jenuh, akhirnya ada variasi nih ketika seseorang berselingkuh dengan orang lain. Alasan terbanyak yang ketiga dari seseorang yang berselingkuh adalah katanya merasa tidak dianggap sama pasangannya yang sekarang. Ya katanya dia tidak dihargai atau misalnya tidak dilihat keberadaannya sehingga membuat dia mencoba mencari pelarian atau mencari orang lain yang membuat dia bisa merasa dihargai dan lebih dianggap. Makanya kenapa seseorang kemudian berselingkuh ketika dia merasa tidak dihargai atau tidak dianggap oleh pasangannya. Alasan terbanyak yang keempat adalah terjebak dalam situasi. Sebenarnya gak direncanain sih mau selingkuh, gak direncanain juga suka sama orang lain. Tapi kemudian berada dalam satu situasi yang justru membuat seseorang ini suka pada orang lain. Nah rasa suka, ketertarikan, ataupun penasaran ketika melihat orang lain itu akhirnya memunculkan alasan untuk seseorang berselingkuh. Jadi bisa dibilang kalau sebenarnya orang yang berselingkuh ini terjebak dalam situasi. Ya cukup aneh sih sebenarnya seolah-olah menyalahkan situasi padahal sebenarnya kita punya kontrol yang sangat besar terhadap diri kita sendiri untuk bisa menahan apakah kita perlu selingkuh sama orang lain atau tidak meskipun situasinya mendukung. Alasan terbanyak yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan diri. Bagi beberapa orang selingkuh itu bisa merupakan bentuk dari rasa harga diri. Ketika seseorang berselingkuh, dia tuh seolah menunjukkan bahwa oh saya bisa kok dapetin yang lebih baik dari pasangan saya yang sekarang. Oh ternyata masih ada kok orang lain yang suka sama saya, yang bisa menghargai saya, yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Sehingga orang yang berselingkuh ini menjadi lebih percaya diri. Dia seolah-olah mendapatkan validasi dari kondisi ataupun keadaan ketika dia berselingkuh. Sehingga hal itu menjadi membenarkan perilaku selingkuhnya dia. Alasan yang ke enam adalah marah. Wajar banget ya sebenarnya kalau kita punya hubungan romantis bersama dengan pasangan, bukan gak mungkin kita bisa terhindar dari yang namanya konflik. Wajar kok kalau misalnya kita melalui hubungan kita dengan beberapa konflik. Mulai dari yang sederhana sampai konflik yang sifatnya lebih kompleks. Gak jarang nih konflik yang muncul bersama dengan pasangan itu memunculkan berbagai emosi termasuk marah. Nah beberapa orang ketika sedang marah sama pasangannya, mencari penyelesaian atau pelariannya itu adalah dengan selingkuh. Seolah-olah ketika selingkuh rasa marahnya ini bisa menjadi berkurang, seolah-olah egonya ini bisa menjadi lebih ditahan dan ditekan, jadinya perselingkuhan menjadi alternatif atau seolah-olah menjadi solusi yang tepat untuk bisa meminimalisir kemarahan. Alasan yang ketujuh adalah ya memang basicnya seseorang ini tidak mau berkomitmen. Untuk seseorang yang tidak siap atau tidak mau berkomitmen, wajar saja perselingkuhan menjadi hal yang biasa. Perselingkuhan bukan hal yang tabu, bukan hal yang mungkin aneh, bukan hal yang menjadi kesalahan bagi seseorang yang memang tidak memiliki komitmen atau tidak siap berkomitmen bersama dengan pasangannya. Pada hal ini memang penting untuk setiap pasangan mencoba mencek kembali atau mencoba melihat kembali apakah kedua belah pihak memiliki standar komitmen yang sama sehingga makna dari perselingkuhan bisa dilihat di dalam indikator yang juga sama. Alasan yang kedelapan dan juga terakhir adalah untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Pada dasarnya kebutuhan seksual menjadi salah satu kebutuhan paling dasar dari manusia dan tentu saja dalam sebuah hubungan bukan tidak mungkin bahwa kita butuh dipenuhi kebutuhan secara seksual. Ada kalanya dalam suatu hubungan kebutuhan seksual kita ini tidak bisa selalu dipenuhi oleh pasangan atau bahkan mungkin kita punya standar atau kebutuhan yang berbeda dengan pasangan. Sehingga kadang kadar untuk memenuhi kebutuhan ini juga bisa beda-beda nih di setiap orang. Ketika kita merasa bahwa kebutuhan kita secara seksual tidak bisa dipenuhi oleh pasangan atas alasan apapun, kemudian kita mencoba mencari pelarian untuk melihat apakah ada nih orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan seksual kita. Dan ketika kita bertemu dengan orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan seksual kita maka hal itu dijadikan alasan untuk kemudian kita berselingkuh. Meskipun memang selingkuh ini ada alasannya, bahkan ada penelitiannya untuk mencari tahu kenapa sih sebenarnya seseorang berselingkuh. Dan ternyata banyak sekali alasan kenapa seseorang berselingkuh. Tapi pada dasarnya, perselingkuhan bukanlah perilaku yang bisa dibenarkan. Bukan hanya memunculkan konflik, bahkan yang lebih parahnya perselingkuhan bisa berdampak pada perpisahan. Selain itu, perselingkuhan juga bisa berdampak pada perkembangan psikologis kita sebagai individu. Mulai dari kondisi stres yang berlangsung cukup lama, bahkan bukan tidak mungkin loh, perselingkuhan juga bisa berdampak pada kondisi depresi seseorang. Jadi, pastikanlah ketika kita ingin melakukan suatu hubungan dengan orang lain, kita harus tahu kenapa sih kita butuh membuat hubungan dengan dia, bagaimana sih kondisi komitmen kita bersama dengan pasangan, apa sih tujuan yang ingin kita capai bersama dengan pasangan, apa sih dasar dari kita membentuk hubungan bersama dengan pasangan, bagaimana komunikasi kita secara terbuka dengan pasangan, dan bagaimana kita saling mentoleransi kekurangan pasangan dan menerima kelebihan pasangan. Jika semua hal itu sudah kita komunikasikan dan kita miliki, maka kita bisa meminimalisir perselingkuhan.